Dari ruang redaksi pemberitaan seputar pare-pare jalan panorama nomor 3 inilah liputan seputar pare-pare Laksanaan maulid di Masjid Ashabul Kahfi Pengukuhan pengurus Majelis Ta'lim Masjid Ashabul Kahfi HM Taupan Pawe melihat langsung kondisi kota pare-pare pada malam hari Baik pemberitaan berita pertama di hari ini maulid pertama yang dilaksanakan di Masjid Ashabul Kahfi Di kecamatan Bacukiki kota pare-pare dilaksanakan oleh Panitia Masjid dan juga Majelis Ta'lim setempat Pelaksanaan maulid Nabi di kecamatan Bacukiki digelar oleh Panitia Masjid dan Majelis Ta'lim setempat Peringatan maulid Nabi kali ini mengambil tema Kita teladani ahlak Nabi Muhammad dalam berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat melalui sholat berjamaah Turut hadir dalam kegiatan ini asisten 1 Rusman Rahman yang mewakili wali kota pare-pare Serta ketua BKMT kota pare-pare, Haja Erna Rasitopan, Camat Bacukiki, Iskandar Nusu, dan Lurah Galung Malawang Serta beberapa pengurus Majelis Ta'lim kota pare-pare Dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh asisten 1 Rusman Rahman Wali kota menyampaikan bahwa kegiatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW ini bukan hanya dilakukan sebagai seremonial saja Namun diharapkan dengan maulid ini keteladanan Nabi Besar Muhammad SAW dapat menjadi contoh dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari Wujud kecintaan kita kepada Rasulullah bukan hanya berbatas menampaikan kejalanan dan puji kunian Tapi juga melalui berbagai kegiatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW dapat dimelakukan pengadian Menyangkuni anak sejati dan masyarakat miskin dan berbagai kegiatan musyarakat lainnya Dua, melalui peringatan ini, jika kita senang tiasa menjuntuh Masa mengambangkan ajaran yang berlaku Rasulullah SAW Dalam sambutan Wali kota yang dibacakan oleh Rusman Rahman mengatakan Peringatan maulid yang dilaksanakan di berbagai tempat ini merupakan salah satu bentuk kegiatan agama yang perlu ditingkatkan Karena dengan kegiatan agama seperti peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW Masyarakat diharapkan dapat mengamalkan ajaran Islam seutuhnya Serta menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam bermasyarakat Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara Yuk, simak tips yang satu ini Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar S&E Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara Nyalakan lampu depan pada siang hari Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas Oh iya, pika dulu, balik ambil helm, ya Dipersembahkan oleh Ketua BKMT Kota Pareparehaja Erna Rashid Taufan Mengukuhkan secara resmi Pengurus Majelis Taklim Majelis Ashabul Kahfi Pengurus Majelis Taklim Masjid Ashabul Kahfi Resmi dikukuhkan oleh Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kota Pareparehaja Erna Rashid Taufan Pada hari Sabtu 23 Januari lalu Pengukuhan ini dilakukan di Masjid Ashabul Kahfi, Kampung Tasiso, Kecamatan Bacu Kiki Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 1 Rusman Rahman yang mewakili wali kota Serta Ketua BKMT Kota Pareparehaja Erna Rashid Taufan serta Camat Bacu Kiki Dalam sambutannya, Haja Erna Rashid Taufan memberikan apresiasi Kepada para ibu pengurus Majelis Taklim Masjid Ashabul Kahfi yang telah dikukuhkan Haja Erna merasa bangga dengan semangat dan keinginan Pengurus dalam membentuk Majelis Taklim di Masjid Ashabul Kahfi Haja Erna Rashid Taufan juga menyampaikan tentang pentingnya pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW dalam membentuk generasi Islam Bisa bikin ini semua untuk sekedar mengingat kembali hari-hari kelahiran manusia Yang paling disintai Allah SWT yang harus mutlah kita ikuti semua Pengurus Majelis Taklim yang dikukuhkan ini diharapkan dapat menjadi penyuluh agama kepada masyarakat Majelis Taklim dapat dijadikan sebagai ajang silaturahim Sekaligus menjadi media serta komunikasi untuk menyampaikan saran dan gagasan Bagaimana meningkatkan mutu kukuah Islamia serta bermasyarakat dalam membangun kota pare-pare Berapa banyak lagi energi yang harga dikukuhkan? Harus terbuang mulailah dari diri sendiri Pesan ini dipersembahkan oleh Berita terakhir, wali kota pare-pare HM Topan Pawe Begitu intens memantau kondisi kota pare-pare Bukan hanya di siang hari, namun di malam hari pun meninjau beberapa sarana dan prasarana kota pare-pare Bagi kota pare-pare HM Topan Pawe tidak hanya intens memantau kondisi kota pare-pare pada siang hari Namun pada malam hari, Topan Pawe juga sering melakukan peninjauan secara langsung Ke beberapa sarana dan prasarana fasilitas yang ada di kota pare-pare Selama melakukan peninjauan terhadap fasilitas yang ada di kota pare-pare HM Topan Pawe terkesan lebih familiar dan santai tanpa protokoler Dengan mengendarai kendaraan roda 2, HM Topan Pawe mengelilingi jalan protokol Dan sesekali menyempatkan diri melihat kondisi fasilitas kota yang ada Dengan memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Pengawasan Bangunan Untuk lebih memaksimalkan fasilitas yang ada Dalam pemantauannya, wali kota yang didampingi oleh Kedarusman Melihat langsung kondisi lampu jalan yang dinilai oleh wali kota masih kurang maksimal Dalam kesempatan ini, Topan Pawe juga menyempatkan meninjau pasar senggol Dan melakukan dialog dengan beberapa para pedagang Salah seorang penjual di pasar senggol menyatakan sangat senang Dan mendukung kebijakan wali kota dengan merepitalisasi pasar senggol Sehingga para pedagang merasa nyaman untuk melakukan aktivitas perdagangan Dan tidak khawatir lagi dengan adanya hujan dan angin kencang Yang kerap mengganggu aktivitas para pedagang yang ada di pasar senggol Usai mengunjungi pasar senggol, wali kota juga menyempatkan diri Untuk meninjau monumen cinta Habibie Ainun Untuk melihat secara langsung kondisi monumen tersebut pada malam hari Baik, pemirsa demikian, rakyat bersama kita di program Sekutar Parepare Budwe Dan nantikan berita-berita terkini lainnya di Sekutar Kota Parepare Di layar kaca senggol dari Senin hingga Jumat Dan Anda juga bisa mengakses berita-berita kami di www.pareparekota.glo.id Saya Rahma Rahimli, Rp. Satu yang berpegas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!